Bukan China namanya, kalau tidak membuat gebrakan yang mengebohkan perihal kemajuan teknologi yang sedang dicapainya. Untuk pertama kalinya, negeri tirai bambu itu memberikan kabar mengejutkan lantaran berhasil menyalakan matahari buatan yang dinamakan HL2M Tokamak. Publik pun dibuat penasaran perihal fakta matahari buatan China itu seperti apa. Yuk cekidot! Reaktor fusi nuklir yang disebut China sebagai matahari buatan berhasil dinyalakan untuk pertama kalinya. Instalasi matahari buatan China ini diklaim mampu menghasilkan 10 kali energi yang lebih panas. Dari inti matahari itu sendiri, matahari made in China ini dioperasikan dalam instalasi bernama Tokamak HL2M yang mampu menghasilkan energi panas mencapai 270 juta derajat Fahrenheit atau 150 juta derajat Celsius. Para ilmuwan mengungkapkan bahwa reaktor fusi nuklir tersebut menggunakan medan magnet yang cukup kuat untuk memadukan plasma panas yang dapat mencapai suhu tersebut. Dengan demikian, artinya panas yang dihasilkan oleh reaktor tersebut sekitar 10 kali lebih panas dari inti matahari yang suhunya bisa mencapai sekitar 27,5 juta derajat Fahrenheit. Tak heran apabila reaktor yang berada di provinsi Sichuan itu kemudian dijuluki sebagai matahari buatan. Proyek yang dinamakan main made sun ini didasari pada cara kerja matahari dan bintang, yakni menggunakan fusi hidrogen yang menciptakan energi panas. Peneliti mengklaim reaktor ini membuka sumber energi bersih yang kuat dan ramah lingkungan. Cara ini diklaim menciptakan energi lebih bersih dan lebih aman daripada reaktor nuklir biasa. Sebab fusi pada reaktor ini tidak menghasilkan limbah radioaktif dan mengurangi risiko kecelakaan atau pencurian bahan atom. Seperti diinformasikan sebelumnya, matahari buatan ala negeri panda ini dapat menghasilkan panas 10 kali lipat dari panas inti matahari karena tenaga dan panas yang dihasilkan sangat besar itulah reaktor ini disebut matahari buatan. Dalam prosesnya, matahari buatan ini mereplikasi cara matahari menghasilkan energi dengan menggunakan gas hidrogen dan deuterium sebagai bahan bakar di mana matahari beroperasi pada suhu 27,5 juta derajat Fahrenheit. Diketahui, reaktor ini bekerja dengan menggunakan dua inti hidrogen. Ketika unsur kimia tersebut tergabung, akan tercipta energi panas yang luar biasa. Proses itu dikenal dengan fusi nuklir dan berbeda dengan reaktor nuklir biasa yang menerapkan visi atau pembelahan inti atom. Di sisi lain, ilmuwan percaya bahwa suhu yang sangat panas tersebut baru suhu minimal yang dibutuhkan. Wow! Namun menurut mereka, masih ada tahapan berikutnya yang harus dilakukan tim ilmuwan untuk dapat mewujudkan sumber energi mutahir yang mereka inginkan. China menggunakan struktur penyangga magnet superkonduktor dengan berat 20 ton yang dirakit di Perancis untuk mewujudkan proyek ini. Namun hal paling penting, tantangan terbesar reaktor tersebut adalah bertahan dari panas luar biasa dalam waktu lama untuk bisa menciptakan sumber energi secara praktikal. Jika fusi nuklir dapat dimanfaatkan dengan menggunakan metode energi rendah, itu dapat memungkinkan terciptanya energi bersih yang tidak terbatas. Meski dikatakan Made in China, tetapi matahari buatan ini adalah proyek besar yang melibatkan para ilmuwan dari beberapa negara. Guna mewujudkan proyek ini, China bekerja sama dengan sejumlah negara yakni Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Jepang, India, dan Korsel. Perlu dicatat, matahari buatan dari China ini tidak berbentuk seperti matahari, melainkan berupa penelitian eksperimen nuklir terbesar dan tercanggih di dunia. Faktanya, matahari buatan ini disebut-sebut salah satu proyek pilar penting bagi reaktor eksperimental termonuklir internasional atau AITER. Tak heran proyek ambisius ini melibatkan 35 negara yang bertujuan mencari sumber energi terbarukan dengan fusi nuklir. AITER sendiri merupakan proyek penelitian fusi nuklir terbesar di dunia yang berbasis di Perancis dan diharapkan akan selesai pada 2025 mendatang. Walaupun tidak berbentuk seperti matahari sengguhan, China terbukti selangkah lebih maju dalam langkah nyata mencari sumber energi bersih terbarukan. Meski telah berhasil menyala, proyek ini baru akan beroperasi dan digunakan secara komersil di tahun 2050 mendatang. Pemerintah China berencana akan membangun prototipe industri terlebih dahulu di tahun 2035. Wah wah, China memang membuat kejutan dalam hal teknologi ya guys. Nah, itu tadi video pembahasan dari TSP. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.